Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini saya akan menjelaskan cara buat room meeting di aplikasi June pertama silahkan kalian buka di ujungnya apabila belum meluangin kalian lebih dulu ya di sini saya posisinya sudah lebih ada dua cara untuk membuat room ini ada mulai dari meeting sama yang dari menu schedule kalau usahakan menu ini meeting itu tinggal klik aja langsung start meeting untuk mengundang peserta yang akan gabung di meeting ini kalian tinggal klik menu yang tulisan zoom di atas yang warna hijau itu kalian klik situ ada meeting ID password sama yang infet link ya yang infet link ini kalian tinggal copy aja lalu bagikan ke teman kalian yang akan ikut ke acara meeting ini nah selanjutnya saya akan membuat room meeting dengan menggunakan menu schedule kasih judul rapatnya misalkan saya disini rapat kerja pemuda lalu tanggalnya dipilih tanggal kapan akan dilaksanakan meeting contoh saya tanggal 22 lalu jam mulainya ini saya coba mulai dari jam 16.00 kalau misalkan kalian pake akun yang free atau enggak berlangganan waktu batas waktu maksimal untuk rapatnya itu adalah sekitar 40 menit untuk channel waktu kalian pilih zona yang GMT PS7 yaitu waktu Indonesia Barat kalian cari aja setelah itu Scroll lagi ke bawah ada pilihan password disitu nah password ini bisa kalian rubah sesuai dengan apa yang kalian mau misalkan saya ganti disini jadi cero untuk pilihan host video kalian hidupkan partisipan video on juga kalian hidupkan nah audio option disini saya biasanya milih telepon and device audio lanjut di bawah ada expand option itu kalian pilih allow join before host pilihan otomatis rekam kalian bisa hidupkan ataupun matikan disini saya matikan oke kalau sudah kalian pilih down nah kalau misalkan pakai schedule dan buatnya di handphone itu nanti otomatis undangannya itu akan masuk ke email nah gimana caranya supaya bisa diundang ke WA kita tinggal copy aja nah sudah copy lalu kita buka WA lalu cari teman-teman yang akan kita undang untuk ikut dalam channel tinggal ini sebagai host kita bisa admit dan meremoke permintaan yang datang ke room yang kita buat tadi ini kalau misalkan ada orang yang tidak kena kita tinggal remove aja karena itu nanti bisa jadi penyusup yang ikut dalam rapat kita kalau misalkan teman-teman kita kita tinggal aneh nanti otomatis akan langsung ini ini dan jenis tingnya sudah teman-teman kita pada masuk disini saya berlangganan zoom dengan maksimal 100 orang nah jika sudah ataupun selesai meetingnya itu kalian tinggal pilih klik menu di atas and meeting dan pilih and meeting for all sekian video cara membuat meeting kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya yeah terima kasih bye y Terima kasih telah menonton!